Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Garda Edukasi ya Tentunya saya juga masih ditemani oleh narasumber saya yang sangat luar biasa sekali Di Master Yudi yang mana kita hari ini membahas tentang seputar bagaimana cara kita memiliki pulau tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal sekali Seperti itu ya Master Yudi Betul sekali Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwa setelah kita mendownload aplikasi nanti kita bisa memiliki aset seperti itu ya Nah, asetnya itu seperti apa? Oke, jadi tadi kita bicara soal digitalisasi Jadi aset itu pun sekarang sudah berubah menjadi digital Kalau cuman dulu orang kenal aset itu kayak kita menyimpan tanah, kita membeli rumah, lalu kita punya properti kayak apartemen dan sebagainya itu aset fisik Lalu juga yang terakhir ada aset yang biasanya orang paling senang itu menyimpan aset emas Kenapa? Karena emas dianggapnya setiap tahun harganya naik dan mudah untuk dijual Makanya emasnya Mas Batangan ya bukan Mas Fashion Kalau Mas Fashion bisa turun dia Tapi kalau Mas Batangan dia tiap hari, tiap tahun naik Yang turun tiap tahun itu Mas Yudi turun Mas Yudi turun, kalau Mas Batangan naik Nah, ngomongin soal aset Ada namanya aset digital yang mungkin orang-orang familiar dengan namanya Bitcoin Jadi tahun 2009 yang lalu Jadi saya tadi kesalahan Boleh, boleh, boleh Jadi ada aset digital pertama namanya Bitcoin Tahun 2009 yang lalu harga Bitcoin itu masih murah Bahkan orang menganggapnya itu sebelah mata Karena dianggapnya aset apa sih cuma angka kalau jadi aset Harga Bitcoin tahun 2009 yang lalu itu harganya cuma di bawah seribu rupiah Di bawah seribu rupiah dan orang mungkin banyak tanya, katanya sepuluh rupiah bahkan Pokoknya nggak bernilai lah hari itu Dan sekarang ini, hari ini harga Bitcoin itu sudah menyentuh 850 juta lebih Wow 2009 yang cuma seribu rupiah nggak ada Sekarang 2021, berapa tahun Mbak Fitri? Hampir 10 tahun lebih ya? Lebih 10 tahun, 11 tahun ya perlebihnya Bitcoin 11 tahun lebih nilainya dari seribu rupiah Mbak Fitri nyimpen sekarang jadi 850 juta Itu satu Bitcoin ya? Satu Bitcoin saja Gw udah denger kan? Padahal ini udah 11 tahun kebayang sampai Gator TV Nah dari situlah sebenarnya kita berpikir bahwanya ada sebuah aset digital Yang tiap tahun dia bisa naik seperti Bitcoin Tapi Bitcoin ini, kenaikannya tidak memiliki underlying Jadi ya karena komunitasnya, penggunanya makin banyak Jadi nilai Bitcoin makin naik karena supply and demand Jadi tersediaannya terbatas tapi penggunanya makin banyak lagi Jadi kalo Bitcoin itu di luar negeri bisa untuk beli Tesla Bisa untuk beli handphone, bisa untuk belanja Kalo di Indonesia nggak Karena kalo Bitcoin di Indonesia dianggap sebagai aset digital Kalo di luar negeri Bitcoin dianggap sebagai uang digital Ini perbedaannya Jadi si PT AWG pengen bikin sebuah aset digital Tetapi yang dia punya underlying Ada nilai jaminan asetnya Salah satunya adalah nanti kataklingga Jadi gimana caranya orang itu punya kayak Bitcoin Tetapi dia punya pulau Nah dan dia punya keuntungan dari keuntungan dari pulau disini Ini satu-satunya di dunia aset digital bertemu dengan aset real Nah ini yang sahabat Gata TV perlu bener-bener harus disimak baik-baik Kenapa? Karena dari Madiun untuk dunia Jadi aset digital dikolaborasi dengan aset real Seperti Bitcoin dikolaborasi dengan Pulau Katanglingga Jadi orang nanti itu kan bener-bener 2 keuntungan Keuntungan dari kenaikan aset digital Dan keuntungan dari hasil properti yang ada di Pulau Katanglingga Wah ada 2 ya? Ada 2 ya Jadi 1 aplikasi Dia menyimpan sebuah aset Tapi aset ini memiliki 2 keuntungan Dari aset digitalnya dapet keuntungan Dan dari aset realnya dapet keuntungan Dari aset digitalnya kayak Bitcoin tadi Tahun 2009 cuma 1000 rupiah Kalau Mbak Fitri dulu tahun 2009 nyimpan Bitcoin 2009 masih sekolah? Masih umur saya berapa itu? 12 tahun Nah tapi kayaknya 12 tahun udah punya uang seribu deh harusnya Lebih malah Nah kalau itu Mbak Fitri dulu nyimpan uang seribu dalam bentuk Bitcoin Yang zaman dulu Sekarang 850 itu Mbak Fitri bisa dapet apa? Rumah dapet ya? Rumah dapet lumayan besar Mobil dapet Suami pun mungkin dapet Karena karena awam murah Jadi Kalau Mbak Fitri dulu nyimpan Bitcoin Dan tahun 2009 faham Lalu hari ini Mbak Fitri mungkin Udah punya yang diimpikan banyak orang Karena rata-rata orang kan kalau ditanya Sukses apa sih? Punya rumah, punya mobil Coba ya? Tanpa harus jadi pengusaha Hanya dengan menyimpan aset Mbak Fitri bisa kayak Ini bisa gak sih? Balik lagi ke masa Berarti kita harus nyari ke Shopee Ada gak yang jual pintu Doraemon Nah kalau ada kita beli Kalau ada kita beli Modalnya itu ya pintu Doraemon Nah gara-gara Bitcoin itulah Maka PT AWG berpikir Kenapa gak kita ciptakan sebuah Crypto Yang bisa menjadi kenaikan tiap tahunnya Naik tapi terukur Dan akhirnya dengan adanya pulau Yang namanya pulau Mbak Fitri Kita kan kalau mau main aset Tanah tiap tahun naik gak? Tanah ada bangunannya Ada rumahnya naik gak? Pasti naik Tanah ada bangunannya Lalu ada usahanya Contoh Indomaret, Affamart, pembensin Taman naik lagi kan? Ini kebayang kalau pulau ini Tiap tahun akan naik Kenapa? Karena banyak villanya Karena ada restorannya Karena ada publik untuk bermain air dan sebagainya Pariwisatanya ada Otomatis Kenaikan harga tanah di pulau Dengan kenaikan harga tanah di Madiun Kenaikan tinggi mana? Di pulau Kan banyak banget fasilitas yang dibangun Iya Nah disitulah ya sebenernya Pada saat kita membeli aset Namanya token kita Itu namanya KLGV Kalau tadi kan Bitcoin nih Yang disitain tahun 2009 Sekarang Momentumnya namanya KLGV punya kita Nanti kalau kita download di aplikasi Di Playstore tadi Kita nanti membelinya itu Membeli token KLGV Nah beli token KLGV itu Itu sama saja memiliki pulau Katanglingga Jadi istilahnya Kalau bahasa kita adalah Kita membeli sebuah property Itu dari aset digital Tetapi aset digital ini Mengandung property Wajah kalau orang-orang ini masih belum baham Kenapa? Karena ini memang baru Masih awam Masih awam Tapi kayak zaman dulu kita Masa naik kojek aja harus pakai GoPay Malah kita mendingan pakai cash Tapi setelah lama-lama orang tahu Pakai GoPay lebih murah Disko nya banyak Pakai GoPay gak lama-lama? Iya pakai GoPay Kedepan orang juga akan sama Seperti hanya Katanglingga Mereka akan sibuk Menyimpan Token KLGV Itu justru nanti pada aset Token KLGV nya udah mahal Kayak Bitcoin Dulu tahun 2009 Mana ada orang mau simpan Bitcoin Sekarang pas harga Bitcoin 800 juta Malah banyak orang beli Nah besok token KLGV akan menjadi momentum yang sama Hari ini harga token KLGV masih 1 juta 200 ribu Tapi kita gak tahu tahun depan apakah satu token nya bisa jadi 4 juta Atau bahkan tahun depan jadi 5 juta Kita gak pernah tahu Kita gak pernah tahu Tapi pasti akan mengalami kenaikan Ya Nah tapi kenapa PT AWG ini membuat sistem tokenisasi? Nah ini Kenapa? Ini saya paling senang kalau ketemu sama Presiden yang cerdas begini Hehehe Jadi Jadi Kalau kita gak tokenisasi Mbak Fitri Itu gak bisa dipecah Karena satu villa itu kan 5,5 miliar Gimana caranya supaya 5,5M nya bisa dipecah? Dimulai 1 jutaan Oh iya Jadi kalau 5,5 miliar dipecah jadi 1 jutaan Berarti kan banyak orang yang memiliki ribuan orang memiliki Si villa tersebut Harapannya apa? Dengan bisa dipecah Kita pengen membuat orang-orang ini mendapatkan seri ekonomi yang sama Kita jadi Pancasila banget Jadi kan di Pancasila ada satu sila yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Harapannya adalah dengan punya pariwisata ini Dibangun dengan cara tokenisasi Orang-orang bisa membeli minimal 1 juta Semua orang safe-safe 1 juta Dapat keuntungan yang sama Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa kita sebut dengan seri ekonomi Dan yang dekat pada adalah Pancasila yang tadi itu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah setelah Master Yudi tadi menjelaskan bahwasanya Ini nanti di Pulau Katanglingga ini Private Island ini Akan dibangun sebuah pariwisata Fasilitas-fasilitas Kemudian sistem untuk bergabung sudah dijelaskan oleh Master Yudi seperti tadi Nah yang ingin saya tanyakan Soal legalitas kepemilikan PT AWG ini seperti apa? Legalitas kepemilikan PT AWG Alhamdulillah kita sudah ngurus sampai 2 tahun terakhir itu sudah selesai Kalau tidak selesai tidak mungkin Pak Muldoko datang ke lokasi ini Dan tidak mungkin juga bahkan tadi ada yang lupa Ada salah satu produser hebat di Jakarta Ya mungkin Pak Fitri dulu pernah denger atau mungkin pernah ngalamin juga Yang membuat sebuah film yang dapat Panasonic Global Award Yang sebut dengan sinetron Pernikahan Dini Agnes Monika Agnes Monika Agnes Monika itu dulu pas Pernikahan Dini Nah sutradaranya itu yang membuat namanya Haji Erick Nah beliau itu pun juga akan berkomitmen dengan kami Beliau akan menciptakan sebuah film di Pulau Katang Lingga Mungkin gandeng para produser lain yang akan ngejai sudah terkenal Jadi Katang Lingga itu besok bukan cuma kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Bukan cuma Staf Presiden Tapi sisi swasta itu kita kerjain Ada film nanti ada pembuatan video klip Nanti mungkin bisa jadi Garta TV juga kita akan bikin acara disana Atau juga jadi promosinya luar biasa Nah kita gak mungkin mendatang orang-orang hebat kalau izin-izinnya belum selesai Nah izin sampai ke izin IMB nya pun kita udah oke Dan itu bisa di cek teman-teman semua nanti kepada para agen dan marketing Kita akan datang ke Madiun langsung ke kantornya PT AWG Untuk melihat langsung seperti apa Apa namanya izin-izin yang sudah kita selesaikan Tapi pada intinya Dinas Pariwisata udah mendukung kami Artinya seluruh yang berhubungan dengan daerah Oleh itu sudah oke Lalu Staf Presiden juga udah kami turunkan Nanti bisa di cek banyak di berita di portal online maupun offline KSP nya itu Kepala Staf Presiden General Modoko udah datang kesana juga Nomor tiganya juga kita akan didukung oleh para isianya seniman-seniman Jadi produser sutradara untuk menciptakan sebuah film atau video-video disana Nah jadi kayaknya saya rasa teman-teman di Madiun ini cuma tinggal beli aja deh Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi yang perlu diragukan Sebenarnya itu yang gak usah khawatir lagi Betul Soalnya pemirsa yang ada di rumah juga tidak perlu khawatir Seperti yang sudah dijelaskan oleh Master Yudi tadi Bahwasannya saat kita mempunyai mimpi untuk membeli pulau Mempilih pulau sekarang bukan hanya mimpi lagi ya Dan kita juga gak perlu mengeluarkan uang yang banyak Seperti itu ya Karena di Katanglingga ini juga sudah menerapkan sistem tonalisasi seperti itu Betul sekali Hanya dengan satu juta rupiah Seperti itu kita juga sudah bisa memiliki pulau Kita sudah bisa memiliki aset di pulau Katanglingga seperti itu Ya Dan Master Yudi Harapan dari PT AWG terhadap investor dan calon investor ini seperti apa? Harapannya cuma satu PT AWG itu Pengen banget mensupport Salah satu industri pariwisata Salah satu yalah industri pariwisata di Indonesia Ya mungkin hari ini kami benar-benar pure berdiri secara swasta Artinya kita pengen banget selain nanti membangun Katanglingga Kita pengen membangun pariwisata di desa-desa terpencil Dengan kemampuan kami yang membuat gotong royong ekonomi kerakyatan Yang mungkin bisa membantu para isianya Para daerah-daerah terpencil tersebut yang mungkin kekurangan dari anggaran APBD, APBN Kita bisa support untuk Biaswasanya akan turun tapi dengan cara bergotong royong Oh gitu Yang asiknya lagi kenapa kok Dengan tokenisasi tadi Satunya adalah kita bisa mendapatkan investasi asing Tanpa harus pulau kita dimiliki oleh asing Jadi orang yang punya Bitcoin, orang yang punya Ethereum, orang yang punya Duge Orang yang punya umat uang digital dunia Itu bisa nginjek kita ke pulau Katanglingga Dan mereka dapat keuntungan juga tetapi pulaunya masih milik kita Gak ada ceritanya lagi Indonesia kehilangan pulau pariwisata dibeli oleh asing Besok negeri kita, pulau kita tetap milik kita Tapi asing tetap boleh investasi Tapi tidak untuk memiliki Baik-baik Wah ini ya keren Sangat keren sekali ya tentunya ya Baiklah pemirsa Sudah tidak terasa bahwa perbincangan kali ini sudah selesai tentunya ya Dan seperti yang dijelaskan oleh Master Yudi tadi Bahwa perbincangan ini sangat bermanfaat sekali ya Pastinya menginspirasi pemirsa yang ada di rumah Terutama kaum milenial untuk memiliki pulau di Katanglingga Jadi kita gak perlu lagi merogoh kocek yang sangat banyak Karena dengan 1 juta rupiah saja kita bisa memiliki aset di pulau Katanglingga Seperti itu Nah pemirsa semoga perbincangan kita ini tadi bermanfaat Terutama menginspirasi pemirsa yang ada di rumah Untuk berinvestasi properti sekarang juga Saya Fitri Adevi dan juga Master Yudi Mohon pamit udur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih